Jadi saya sampaikan untuk pajak bumi dan bangunan itu berakhir biasanya tanggal 31 September. Ini sudah bulan Agustus. Sebaiknya segera untuk kita bayarkan pajak bumi dan bangunan TAK sebelum jatuh tempo tanggal 31 September. Jika jatuh tempo, sudah jatuh tempo kita bayar, maka kena denda. Jadi sebaiknya sebelum jatuh tempo untuk kita segera membayar pajak bumi dan bangunan TAK sampai dengan tanggal 31 September 2021. Mereka kan kalau kita lihat kecenderungannya mereka biasanya akhir-akhir baru mereka membayar. Untuk menghindari denda, diusahakan bayar pajak sebelum untuk pajak bumi dan bangunan itu diusahakan sebelum tanggal 31 September. Kalau lewat lagi tanggal 31 September, ada sehingga dendanya. Harusnya bisa dipakai untuk kepentingan lain. Akhirnya kan kalau kita terlambat, maka kita akan kena denda sesuai dengan akuran yang berlaku. Terus itu untuk pajak tahunan. Ada juga laku lama pajak tahunan. Terus yang pajak bulanan itu kayak hotel, hiburan, restoran, parkir. Itu pajak bulanan. Mereka biasanya kalau berdasarkan aturan kita, mereka bisa bayar tanggal 1 sampai tanggal 15. Untuk masa pajak yang bulan lalu. Pokoknya bulan apa nih, sekarang? Agustus. Yang dibayarkan adalah bulan Juli. Untuk masa pajak bulan Juli. Tanggal 1 sampai tanggal 15. Iya, tanggal 15. Kalau untuk angkanya, berapa persen? Angkanya itu kalau, kan ada dua juga dibagi. Ada salp, ada oficial. Kalau salp, itu wajib pajak yang menghitung berdasarkan omset yang dia terima. Contoh hotel, dia omsetnya satu, anggaplah 100 juta. Yang dia harus bayar adalah 10 juta. Jadi dia menghitung, melaporkan sendiri pajaknya. Kita lihat, berdasarkan omset yang dia terima. Kalau kayak reklama, ABT, terus PBB, itu berdasarkan official assessment. Atau ditetapkan. Jumlahnya kita yang tahu, berapa jumlahnya. Kita sampaikan SKPD-nya ke wajib pajak atau SPT-nya ke wajib pajak.